Rencana Provinsi Kapos Raya, kalau saya daripada tidak digunakan, kemudian untuk pertumbuhan wilayah itu bagus dilelang melalui, nanti minta penampingan dari kaksaan, kemudian kita bangun aja kantor DPRD, saya sih mulai tahun 2020, saya membangun kantor DPRD dan kantor Gubernur Provinsi Kapos Raya, biar hanya tapaknya, kita anggarkan masing-masing 10 miliar dulu, biar aset kita yang disana kita rena untuk membangun itu, nah kalau misalnya tak dipakai setelah jadi, kita terserahkan ke pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan dulu, tapi saya yakin itu kalau infrastruktur semua sudah jadi, semua rentak adalah sebagainya, kita harus bangun, ya kan saya maunya membangun tahun mulai tahun 2020.